Intro Yang paling berbahaya dibaca iya tiap hari Tapi gak diamalkan isinya itu persoalannya Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan gak dapat pahala bukan Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali Tapi tidak mendapatkan isinya Kayak orang bekerja tapi gak dapat gaji Kerja tiap hari tapi akhir bulan gak gajian gitu Ya Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari Dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup Kita bacakan cuman gak dapat itu masalahnya Nah persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya Boleh jadi bukan karena tidak membacakannya Tapi cara membacakannya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran Dan isi surah itu sendiri Karena itu coba kita gali Bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya Dan dijelaskan oleh Allah dengan untayan firmannya yang sangat luar biasa Baik di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama Begini cara memahaminya Al-Fatihah Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran Maka mulai dengan surah ini Itu yang khusus Al-Fatihah Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat Maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini Cara memahaminya Satu Bismillahirrahmanirrahim Baik Bismillahirrahmanirrahim Amalkan bagian ayat yang pertama Yang memiliki lima ma'na Dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi Huruf Ba Kedua Ismun Ketiga Allah Keempat Ar-Rahman Kelima Ar-Rahim Ba Yang memiliki empat belas ma'na Di antaranya di ayat ini Ada ma'na yang terkait dengan gaya tujuan Ada ilsaq Sesuatu yang lekat Lekat sekali Dekat Tak terpisahkan Kemudian musahabah Yang mengawasi kemanapun kita beraktifitas Kemudian ada istirahat Sesuatu yang luas Menyeluruh Ya Tanpa kecuali Lalu kita mengatakan Bismillah Baknya kita sebutkan Ini artinya Jadikan semua aktivitas kita Tanpa kecuali Istirahat Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Lakukan gaya Semua lillah Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ingin dibukakan Pintu kebaikan oleh Allah Al-Fatihah Ingin semua dibuka baik Seluruh aktivitas kita Makan niatkan semua yang baik-baik Kerana Allah Itu kunci pertamanya Bangun tidur Niatkan kerana Allah Di begitu anda bangun Niatkan semua aktivitas Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Saat kita bangun tidur Semua ditujukan kerana Allah Alhamdulillah Alladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilayhin Nushur Jadi kalimat pertama Dengan akhir itu kerana Allah Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Saya diberikan kesempatan Hidup lagi saat ini Padahal engkau bisa wafatkan aku Dalam tidur tadi Dengan izinmu Sesuai dengan ajal darimu Aku diberikan semua kesempatan Untuk hidup lagi Alhamdulillah Semua pujian aku berikan Kepadamu Lillah Di ujungnya Wa ilayhin Nushur Maka sekarang aku akan Beraktifitas Mencari bekal Sebagai persiapan pulang Kepadamu Wa ilayhi Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kalau anda Mengucapkan doa ini Saat bangun tidur Kita sudah berjanji Semua aktivitas di hari itu Kita akan tujukan Kerana Allah Mencari bekal Bukan kerana yang lain Kalau anda ucapkan doa tadi Berarti nanti Makannya kerana Allah Minumnya kerana Allah Bekerjanya kerana Allah Salatnya kerana Allah Infaqnya kerana Allah Merawat anak kerana Allah Semua kerana Allah Gaya Awas hati-hati ya Hati-hati Maka dampaknya Orang yang Semua aktivitasnya Dilakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Maka fungsi Ba yang ketiga Satu tadi Gaya Kedua Istirahat Yang ketiga Ilsaq Dan musahabah Lekat dan diawasi Al-Allah Kalau dulu kita contohkan Orang yang meniatkan Semua aktivitas kerana Allah Maka yang kedua Rumusnya Rasakan Seakan-akan Aktivitas itu Diawasi Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pengawasan yang lekat Seperti lem yang menempel Yang menyatukan dua sisi Ya mau minum Rasakan diawasi Al-Allah Bismillah Minum Lakukan kerana Allah Maka mohon maaf Ketika minum anda Dikerjakan kerana Allah Dan merasa Diawasi Al-Allah Ini kuncinya Awas Ini kuncinya Karena ada orang Yang melakukan sesuatu Kerana Allah Tapi gak merasa Dilihat Gak merasa Diawasi Saya tanya pada anda Maaf ya Tadi saat solat itu Solatnya kerana Allah Bukan Jawab aja Kerana Allah Bukan Kerana Allah Baik Kalau sesuatu Dikerjakan kerana Allah Maka rumus keduanya Rasakan Allah mengawasi kita Pertanyaan saya yang kedua Saat anda solat tadi Saya solat Kita solat Merasa gak diawasi Allah Merasa gak dilihat Allah Karena beda Antara orang yang merasa diawasi Dengan yang hanya mengerjakan saja Itu lain Akan beda Silahkan anda bekerja Merasa diawasi Anda akan serius Dalam pekerjaan anda Mahasiswa yang sedang ujian Merasa diawasi Itu akan fokus kepada soal Susah Mohon oleh kanan Khawatir Ada CCTV Mohon oleh kiri Dia juga khawatir Karena terawasi Dia akan fokus Makanya orang solat itu Kalau benar-benar solatnya Merasa diawasi Dia fokus Gak akan nengok kanan kiri Gak ada istilahnya Ketika takbir Allahu Akbar Tangannya gak sedekat nih Ah, ayatnya kok gerak-gerak ya Atau bahkan saat solat Mikirkan yang lain Allahu Akbar Tender ya Allah Tender Allahu Akbar Whatsapp belum diwalis Allahu Akbar Status belum di update Jadi kalau kita benar-benar Merasakan diawasi Allah Bahkan kita pun akan belajar Bagaimana cara membacakan Bacaan dalam solat Supaya benar Karena malu gitu Malu baca al-fatiyah Bacaan belum bagus Dan merasa didengar Allah Kan malu Anda bicara di depan saya Bicaranya gak jelas Anda sendiri sudah gak enak Ustadz Adi Saya mau bertanya Silahkan Kan kalau kedengaran gak jelas pun Saya dengarnya pun gak paham Anda nyampaikan pun gak enak Sekarang Anda solat Setiap hari Lima waktu menghadap Allah Belum tambahan solat sunnah Dan Anda sadar Bacaan Anda belum bagus Tapi anehnya Merasakan didengar oleh Allah Dan dialasi Apa gak malu gitu Coba deh Satu kali rasakan hal yang demikian Jadi kalau kita memang merasa Itu dampaknya lain Kedalam ibadah kita Nanti rumus terapannya Aktifitas harian kita Ini minum Ini memang minum ini pekerjaan sederhana Tiap hari kita minum Cuman ada beda ketika minum kita itu Merasa dilihat Allah Maka saya katakan di pertemuan lalu Mustahil Anda akan menyentuh Minuman yang tidak disukai oleh Allah Mustahil Jangankan menyentuh yang dilarang Allah Mau minum pakai tangan kiri pun Rasanya gak enak Pasti Anda akan pindahkan gitu Kepada yang lebih baik Paham sampai sini ya Ya sama dengan proses begini Mencari nafkah Bekerja Dari di jalan Dari baca Berpakaian Kalau semua dikerjakan Kerana Allah Demi Allah saya katakan Mustahil dalam pekerjaan Bisa mudah menyentuh Yang diharamkan oleh Allah Gak mungkin Gak mungkin Mau terima proyek yang haram Itu mustahil Mustahil ikutan tender yang haram Mustahil Mustahil menjurumuskan diri Pada yang tidak disukai oleh Allah Karena merasa dilihat Allah Dan merasa diawasi Jadi mustahil Dusta itu mustahil Bohong itu mustahil Korupsi mustahil Nyogok gak mungkin Bukan karena perkara takut orang lihat Karena Allah mengawasi kita Makanya dulu Sahabat itu ketika diajarkan seperti itu Bahkan anak-anak kecil Jangankan yang tinggal di kota Di ujung yang paling dalam di Padang Sahara Yang sulit ada orang setiap waktu Yang kalau lewat cuma kambing gurun dengan untah Anda bayangkan Lewat kambing gurun untah Kambing gurun untah Kambing gurun untah Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf B Dalam bismillahirrahmanirrahim Di uji oleh sahabat Omar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Lewat Padang Pasir Kelihatan anak muda sedang menggembala Saat menggembala itu Menggembala kambing Ditanya oleh Omar Di uji Kata Omar Saya mau beli sebagian dari kambingmu itu Kata orang ini Ini bukan punya saya Punya Tuhan saya Punya Tuhan saya Kata Omar Tuhanmu kan gak ada disini Ini Padang Pasir yang luas Orang yang gak ada Beli aja bilang Dimakan serigala Apa kata penggembala ini Lalu dimana Allah Izan fahin Allah Bayangkan Penggembala saja Di Padang Pasir Yang orang yang gak ada Yang gampang saja bilang Ini dimakan serigala Dapat keuntungan banyak gitu Luar biasa Yang dia katakan pertama kali Bukan sekedar menolak Gak mau ah Takut ketahuan sama Tuhan Takut ketahuan sama pemiliknya Takutnya tidak Pertama kali jawaban yang keluar Izan aynallah Lalu Allah dimana Allah dimana Demi Allah saya katakan Hakul yakin Kalau setiap muslim Merasakan dalam dirinya Bahwa dia diawasi Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Maka lurus Damai Tenang Tentram Dan baik Semua urusan kehidupan Gak ada penipuan Dalam perdagangan Gak ada penipuan Dalam hal-hal interaksi kehidupan Tidak ada kecurangan Tidak ada keburukan Semua baik Karena merasa dilihat Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala Itu baru huruf Bak Baru bak Coba tiap hari kita baca itu Satu huruf ini aja Mohon maaf ya Selama hidup kita Sudah diamalin belum Satu huruf ini aja Ayo suami sama istri Berapa kali berkata Hal-hal yang tidak tepat Istri terhadap suami Berapa kali menerangkan Sesuatu yang tidak tepat Anak pada orang tua Orang tua kepada anak Walaupun hal-hal yang ringan Bapak mau permen Mau permen Nanti papa beliin satu truk Kapan truknya datang Ini huruf bak Saja satu Anda menuntut banyak Dari Allah Tapi Allah meminta kita Mengamalkan satu huruf aja Kita gak maksimal Coba lihat tuntutan kita Setiap hari Ya Allah lancarkan usahaku Ya Allah luluskan dalam kuliahku Ya Allah mudahkan pernikahanku Ya Allah berkahi hartaku Ya Allah lancarkan pekerjaanku Banyak yang diminta Sembuhkan aku Kata Allah aku berikan semuanya Amalin satu aja huruf bak Bak Ketika benar mengerjakannya Ismun Bimakna sumun Bimakna raf'un Terangkat Dimuliakan Ditinggikan Ketika benar mengamalkannya Maka Allah akan berkenan Meninggikan rajat kita Memuliakan kita Pada semua aktivitas yang kita kerjakan Dalam kehidupan kita Syaratnya satu Kerjakan semua Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Allah Sifatul uluhiyya Wal'ubudiyya Al-ma'budu bilhaqi Awil haqqil ma'bud Bukan sekedar menunjukkan aktivitas Kerana Allah saja Tapi lekatkan dua sifat Saat mengerjakannya Saya mau minum ya Saya ucapkan Bismillah Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja Tapi rasakan Yang mengawasi kita Punya sifat uluhiyya Sifat ketuhan Jadi Tuhan saya Allah Gambarannya begini Maaf ya Gambarannya begini Pimpinan saja Pimpinan di kampus Rektor Mengawasi ujian Anda Anda serius Pimpinan di kantor Mudir Direktur utama Mengawasi Anda Anda begitu serius Pengawas saat Anda bekerja Maaf Di sekolah Di SD Di SMP Di SMA Ada pengawas Maka semua guru-guru serius Semua serius Sekarang Yang mengawasi kita Bukan makhluk lagi Pencipta rektor Pencipta direktur Pencipta kemudian Pengawas Pencipta semuanya Jauh di atas mereka semua Maka orang-orang yang merasakan Langsung Allah Tuhan yang mengawasi saya Maka setidaknya Keseriusan itu Lebih bertambah daripada sebelumnya Itu poinnya Dirasakan Saat Anda mengerjakan sesuatu Langsung Allah yang mengawasi saya Bukan yang lain Di saat bekerja Rasakan Allah yang mengawasi saya Saya tidak peduli Ada manajer Tidak ada direktur Terserah Ada supervisor Tidak ada supervisor Terserah Yang penting Allah mengawasi saya Itu poin pertama Awas Ini perkaranya ringan Kelihatannya Kecil ringan Tapi dampaknya besar Rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jika benar kita mengerjakannya Dengan menuhankan Allah Dan merasakan Merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Maka nanti lihat Dua terakhir Di bagian penutup ayat tadi Yang kedua Sifat Ini yang sering gagal disini Yang berhak untuk disembah Dan yang disembah Dengan yang sebenar-benarnya Saya jelaskan di pertemuan yang lalu Siapa dia? Allah Sifat Nari nama Allah Yang kedua Adalah sifat Yang menjadikan Semua aktivitas kita Niatkan sebagai ibadah Karena Allah Yang dipertuhankan tadi Jadi kalau mau minum Bukan sekedar minum Niatkan karena Allah Sebagai ibadah Kalau mau makan Niatkan karena Allah Sebagai ibadah Mau berpakaian Niatkan karena Allah Sebagai ibadah Makanya orang-orang yang berpakaian Yang niatnya ibadah Nggak akan cari pakaian Yang membuka aurat Katanya karena Allah Tapi pakaiannya aurat terbuka Coba akhwat dia yang di bawah Bu Iya Coba deh ibu lihat Bismillahirrahmanirrahim Pakainya memang bismillah Tapi rambutnya tersingkap Jilbabnya nggak dikenakan Lalu dimana Allah Pada saat mengucapkan Bismillah itu Kok bisa ke masjid Pakai muka nak ditutup Keluar dari situ Pakai rok lagi Ustadz lihat Tidak Cuman ya gimana gitu Kebayang nggak Pernah menemukan yang seperti itu Tuh Ya kok bisa gitu kan Diluar pakai rok Begitu masuk masjid Kemudian ditutup semuanya Kenapa pak Ibu kenapa ditutup Mau sholat pak Terus kalau sholat ditutup Iya kenapa kan menghadap Allah Lalu Allah itu cuma ada di masjid Allah cuma ada di mushalat Idhan fa'ain Allah Sholat itu kan melatih kita Untuk merasa dekat dengan Allah Makanya disebut sholat Coba lihat sini Fokus Kelihatan nggak Nggak Nih sholat Nih sholat As-sholat Begini Lihat baik-baik ya Fokus dikit saya terangkan agak panjang Ini asal katanya Kalau kita gali Ke dasar-dasar yang paling awalnya Ini nanti ada di kata Kata kerjanya dari Sesuatu yang tersambung erat Sulit dipisahkan Silah Sesuatu yang tersambung erat Sulit dipisahkan Pernah dengar kata ini Silaturrahim Ya Kami kumpul-kumpul saat ini Untuk mengeratkan silaturrahim Silah itu sudah erat Ya Silaturrahim hubungan kasih sayang yang erat Saking eratnya Jangankan saat kumpul Saat bubar pun Masih tersambung hubungan itu Dimana dirinya Maaf Kesuksesan silaturrahim itu Bukan saat kumpul saling sapa Bukan Kalau kumpul menyapa Wajar orangnya ada Kalau kumpul tertawa Wajar orangnya pun ada Silaturrahim itu Kalau ingin dilihat suksesnya Saat pulang Apakah dia masih mendoakan anda Apakah masih mengingatkan anda dalam kebaikan Akhi besok ta'lim ya Akhi malam tahajud ya Kemudian anda doakan tanpa pengetahuan dia Ya Allah sayangi sahabat saya Ya Allah kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga Ya Allah jaga keluarga dia dalam kebaikan Ya Allah sehatkan semua anggota keluarganya Ya Allah jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia Itulah silaturrahim Silah hubungan yang erat Yang tak terputuskan Dan tidak tersekat Oleh tempat dan keadaan serta waktu Itu silah Nah kalau kita ingin menjadikan latihan Supaya kita terhubung dengan Allah Kapanpun Dimanapun Tanpa disekat oleh tempat dan waktu Maka latihannya Untuk mendekat kepada Allah Disebut dengan sholat namanya Di sholat ini Cara kita terhubung dengan Allah Supaya saat terhubung itu Bukan cuma di masjid Tidak ada sekat tempat Dimanapun Tersambung dengan Allah Di keluar dari masjid Ingat Allah Makanya orang yang jalannya Keluar dari masjid Ingat Allah Maka jalannya pun Jalan yang merasa Diperhatikan oleh Allah Gak akan dia sombong Dan gak akan pernah Tertukar sendal Betul Karena dia ingat Allah Ya Allah Saya memohon semua Kemuliaan darimu Begitu keluar Pakai sendal Gak akan tertukar Bismillahirrahmanirrahim Eh bukan punya saya Mirip Ya Allah maaf Pakai lagi Jelas ya Itu itu namanya Karena itu orang mengatakan As-salah itu doa As-salatu ya doa Pengertian sukih Salat itu doa Karena semua Awal sampai akhirnya Dalam salat kita baca doa Tapi kenapa doa disebut salat Karena saat berdoa Kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu poinnya Makanya setiap orang berdoa Itu nyambung dia dengan Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nyambung Karena itu difikir disebut As-salat ya doa Tapi asal maknanya Sesuatu yang terhubung dengan Allah Hubungan yang sangat erat Tak terpisahkan waktu dan tempat Makanya aneh Kalau ada orang Salat ke masjid Dari mulai rakmini Kemudian pakai mukena Ditutup Keluar masjid Dibuka lagi Itu artinya Nggak nyambung Nggak nyambung Nggak nyambung Sama dengan ikhwan Ke masjid Antum ini Nyembah Allah Fokus Khushu Keluar dari masjid Maksiat lagi Nggak nyambung Nggak nyambung Ada yang salah itu Jadi aneh kan Menuntut banyak Kepada Allah Tapi hak-hak Allah Nggak dipenuhi Dan jangan sekat Ibadah itu Dalam konteks ritual saja Bukan sekedar sholat Bukan Sholat itu latihan Bukan sekedar baca Al-Quran Karena ibadah yang baik itu Akan meluaskan aura Ibadahnya Di luar konteks Dalam penulaian yang ritual itu Diselesai ritual Keluar Masih ingat Allah Coba buka Quran Surah keempat Ayat 103 Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan Keutamaan Apa yang dikerjakan Setelah sholat itu Tadi yang saya terangkan Maknanya Faizha qabaitumus sholata Maka jika engkau Telah selesai Mengerjakan sholat Fazukurullah Maka sholat Yang benar itu Saat dikerjakan Akan mengingatkan Engkau dengan Allah Maka ingatlah Allah Kiyaman saat berdiri Jadi kalau orang benar sholatnya Selesai sholat Berdiri Yang diingatnya Allah Waku'udan Duduk Anda kemusolat di kantor Balik dari kemusolat Balik lagi ke meja Duduk di kursi Depan komputer Duduk sambil ngetik Fazukurullah Ingat Allah Bukan sekedar Subhanallah 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 Sambil kerjain proyek Astagfirullah Astagfirullah Dicek oleh supervisor Di komputernya Astagfirullah semua Bukan itu Bukan itu maksudnya Maksudnya ketika Anda kerjakan itu Anda ingat Allah Maka tidak ada 0 yang bertambah Tidak ada angka yang berubah Sesuai semuanya Kenapa? Karena merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh Dua poin itu hadir gak dalam kehidupan kita Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini gak akan dicari dari sesuatu yang haram Dan pakaiannya akan digunakan pada yang baik-baik Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik Akan keluar perbuatan baik dari itu Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal Semuanya akan berkah Coba lihat tuh Saya kan sering katakan Itu sendal Anda Berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid? Sepeda Anda Motor Anda Mobil Anda Di rumah ada gak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada gak? Coba cek Cari ya satu ruangan di rumah Yang disitu gak pernah dipakai ibadah Cari Mulai sekarang pulang Pakai dulu disitu Khawatirnya saat dihisap Itu gak ada nilainya Cuma jadi gudang Jadi gudang Masya Allah Koper ditaruh disitu Kopernya pernah umrah Tapi gak pernah dipakai ibadah disitu Terima kasih telah menonton